Bismillahirrahmanirrahim Tokoh penokohan orang munafik diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Salah satu indikasi atau ciri munafik adalah beratnya untuk shalat isya dan subuh Pertanyaan apakah Abdullah bin Ubay bin Salul shalat subuh dan isya? Bukan cuma subuh isya bu Ya shalat subuh, shalat buhur, shalat asal, shalat maghrib, shalat isya Cuman masalah shalatnya bermasalah Buka Quran surah keempat ayat 142 Paling kanan sebelah atas Orang munafik itu dia masih shalat bu Shalatnya pak, shalat Cuman masalahnya saat shalat banyak persoalan dalam shalatnya Satu kusala malas-malasan shalatnya Bisa malas datang, bisa malas niat, bisa malas dalam kesungguhannya Misal, yuraunan nas Motivasi pertama bukan karena shalatnya Tapi karena orang pengen lihat Abdullah bin Ubay bin Salul Motivasi shalatnya adalah supaya dilihat oleh masyarakat Bahwa saya disebut dekat dengan Nabi Saya bisa mengikuti Nabi, saya masih kompak Sebab kalau dia gak shalat, jadi musuh pada saat itu Sedangkan orang sedang suka dengan Nabi Dia tidak ingin kehilangan popularitas Niat shalatnya untuk diketahui oleh orang lain Di orang munafik masih shalat Bahkan maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul shalatnya paling depan Tapi begitu shalat saya shalat Dia kata karena Muhammad cuma mencari perhatian saya Dia punya masjid, besok kita bikin masjid yang lain Supaya bisa menyaingi masjidnya Muhammad SAW Paham ya? Jadi orang munafik itu Kadang-kadang tidak nampak pada perbuatannya Tapi nampak pada konsistensinya Dalam mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan Paham seperti ini? Iya Dia muslim Tapi anehnya mencegah kegiatan keislaman-keislaman Dia muslim tapi anehnya Senang ngelok-ngelok orang Islam Itu aneh Ada yang kurang sehat dalam fikiran dan keimanannya Saya kemarin dengar juga ya Ada polemik-polemik Yang kadang-kadang suka unik gitu kan Perempuan mau pakai cadar Kenapa dipersoalkan? Kenapa yang salah gitu kan? Kita lihat dudukan dengan tepat Dan yang aneh adalah Penggunaan bahasa mantik Atau kaedah-kaedah Ilmu logikanya yang tidak tepat Maaf Cadar itu identik dengan kekerasan Dan dimana ada tahu Orang cadar identik dengan kekerasan? Kalau semua dihukumi demikian Maka fatal akibatnya Baik Gini-gini Kalau ada yang menggunakan satu hal Satu perangkat misalnya Dan dia salah semua Maka kita katakan perangkat itu salah Tapi kalau ada yang menggunakan perangkat Yang lain baik Yang satu salah Jangan dipukul rata Jadi kalau logika seperti itu Salah semua namanya Ada orang bercadar Perempuan seratus orang misalnya Bercadar Yang sepuluh berbuat maksiat Sembilan puluh orang taat Jangan karena yang sepuluh orang ini Sadar jadi salah Kalau yang seperti itu Logika yang digunakan Fatal semuanya Yang korupsi Itu yang berdasi semua tuh Maka mulai hari ini Gak boleh pakai jas pakai dasi Awas tiap baik-baik Yang pakai narkoba itu Yang gak pakai cadar semua Maka mulai hari ini Semuanya pakai cadar Karena yang gak pakai cadar Narkoba semua misalnya Maka logika seperti itu salah Ya ada orang shalat Yang satu maksiat Yang satu taat Jadi jangan dipukul shalatnya salah Oh iya jangan shalat lah Karena shalat itu bisa bikin orang maksiat Anda jangan lihat yang maksiat Yang mungkin dia salah dalam berbuat shalat Yang bukan karena salah persoalan di shalatnya Paham ya Jadi kalau peci anda Tidak cukup dengan kepala Jangan potong kepalanya Itu poinnya Jadi peci lainnya yang sesuai Terima kasih 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 Terima kasih